Kamen Rider Geeks Rumor terbaru dari Kamen Rider Geeks yang bisa benar juga bisa salah Bentuk yang terbaru dari Kamen Rider Geeks setelah form yang kita lihat kemarin Mungkin akan langsung masuk ke bentuk final form suara Henshin dikatakan mungkin sedikit agak disembunyikan ya di dalam DX design drivernya karena beberapa DX yang atau Henshin belt yang sebelum-sebelumnya itu gampang untuk direpas namun sekarang untuk disembunyikan itu lebih mudah karena dirubah untuk tata cara atau metode yang pernah atau belum pernah digunakan sebelumnya bentuk dari redbacker ini terlihat seperti lubah ekor sedilan yang untuk final form itu yang akan dan dicocokkan dengan desire driver dan ada Kamen Rider terbaru yang muncul di sini yaitu Kamen Rider Geeks dengan motif Silver Fox yaitu rivalnya dari Kamen Rider Geeks ini sendiri jadi siapakah Kamen Rider Geeks dan sebenarnya apakah dia adalah keluarga dari Ukyo Ace yang berada di staff ya desire Grand Prix ataukah orang lain namun kita belum pastikan karena untuk debutnya sendiri kita belum tahu kapan Kamen Rider Geeks dengan motif Silver Fox ini akan muncul dan untuk Kamen Rider Glare ini kemungkinan besar adalah sebuah di Bandai yang sangat akan sangat sulit di apa namanya didapatkan ya dan untuk Kamen Rider Geeks selanjutnya karena ternyata ternyata disini ada pertarungan yang sangat epic antara Kamen Rider Glare dan beberapa pemain diesel driver maksudnya disisai Grand Prix itu sendiri yang menggunakan desain driver yang mana kita tahu bahwa Kamen Rider Glare ini ternyata adalah si game Master yang mungkin karena kasut oleh nafsunya sendiri maka dia yang turun tangan langsung untuk mengalahkan si Kamen Rider Geeks dan disini juga ternyata ada komplit dimana Ukyo Ace dengan si Hariruya Wind karena dia udah ketahuan ya bahwa si Hariruya Wind ini adalah takut dan untuk jamannya sendiri ternyata emang diproduksi untuk lebih lagi meningkatkan kemampuannya di eh DJ Grand Prix ini supaya keinginan si pembuat atau ilmuwan ini menjadi kenyataan ya bahwa dunia harus dikuasai oleh Zamasu dan disini juga si Kamen Rider Nago masih memikirkan sebenarnya apa sih sebenarnya yang ada di pikiran dari bapaknya Apakah memang benar bapaknya ini adalah staf atau kaki Master atau kasih apa Kenapa dia bisa tahu tentang desain Grand Prix ini dan kenapa dia memasukkan putrinya sendiri ke desain Grand Prix ini sendiri dan disini juga sebenarnya disurumi itu udah tidak setuju dengan keputusan game Master dengan alasan tertentu dan untuk debut yang tycoon ya mungkin minggu depan akan lebih efek lagi ya seperti kemarin ya yang debutnya si Kamen Rider Gis menggunakan rice bako terbaru dan untuk yang lainnya juga kita tahu bahwa untuk si Kamen Rider Bapak disini mungkin terhasil juga oleh sesuatu ya atau mungkin oleh rekannya sendiri yang mana dia langsung menyerang pemain lain yang tidak diperbolehkan seharusnya namun tidak tahu kenal bahwa Bapak ini kami di depan ini tapi kebanyakan itu mementingkan egonya sendiri ya dibandingkan yang lain karena dia tahu bahwa semua Kamen Rider itu adalah musuhnya ya itulah pemikiran dia jadi kita tidak tahu bagaimanakah sebenarnya pemikiran si topak ini sendiri dan mungkinkah di sini sih si game Master ini akan menghancurkan si Bapak juga Kamen Rider Bapak juga setelah dia menghancurkan Kamen Rider Halloween atau Kamen Rider panjang dan di sini juga di perlihatkan si Kamen Rider ini langsung menampakkan dirinya bahwa saya lah game Master sesungguhnya so kita nantikan saja kelanjutannya bagaimana be yourself do yourself and your wish become true and next Kamen Rider Bapak selamat menikmati